Mahkota seseorang adalah akarnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kerumatan seseorang adalah budi pekertinya. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Barang siapa yang cernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesempatan. Berpegang tegolah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan memenuhi. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan keselahanku. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenalkan dan kamu ditanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki hati. Terkadang, orang dengan masa lalu paling gelang akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaranku. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan ternah hati. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena kedua-duanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Dan jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Mohonlah pertolongan kepada Allah, agar menolong kalian melawan nomsi, jahat kalian. Sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian.